Intro Ya sementara itu pemirsa Sambut Ramadhan Pemerintah Kampung Baru Kejamatan Baitur Rahman Kota Banda Aceh Yang turut dibantu oleh Babin Kantip Mas dan Babin Sa Serta Satpol PP Kota Banda Aceh Turun ke Jalan Tengkuci Pantekulu Pasar Aceh Guna mensosialisasikan pedagang kekilimah Supaya menjaga ketertiban selama bulan suci Ramadhan dalam berdagang Gampung Kampung Baru merupakan salah satu gampung di pusat pasar Kota Banda Aceh Sebagai pusat aktivitas ekonomi Kawasan ini sibuk dengan aktivitas perdagangan termasuk perdagang kaki limang Tim gabungan yang dipimpin gecik Gampung Baru Marwan Yusuf menghampiri satu persatu pedagang kaki lima Yang berjualan di kawasan tersebut Sambil mengingatkan pedagang tentang pentingnya menjaga ketertiban Serta memberikan penjelasan tentang pentingnya tidak berjualan Terlalu melampaui badan jalan Gecik Kampung Baru Marwan Yusuf menyampaikan bahwa meskipun boleh berdagang di kaki lima Namun para pedagang diharapkan untuk menyesuaikan ukuran lapak mereka Dan membuka akses lalu intas minimal 3 meter agar fungsi jalan bisa normal Hal ini bertujuan untuk menghindari hambatan terhadap arus lalu intas yang dapat terjadi Apalagi saat bulan Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini dinilai sangat penting Untuk menciptakan kesedaran dan kerjasama antar pedagang dan pihak berwenang Dalam menjaga ketertiban dan kelancaran berlalu intas Harapan saya kepada pedagang harap menjaga ketertiban di dalam berjualan minimal Dengan terbuka jalan 3 meter sengah ataupun agak lebar sedikit Insya Allah mereka bisa berjualan sampai dengan seterusnya tanpa ada kendala suatu wapun Dan disitulah saya juga sebagai kepala desa juga mendukung mereka berjualan Karena kenapa? Tanpa para pedagang tradisional pun di kampung baru Kampung baru ini tidak akan maju Karena dengan adanya para pedagang KK5 itu Maka sebuah pasar itu akan menjadi berbicara Saya sendiri mendukung penuh untuk para pedagang KK5 Tapi dengan satu cara patuhi peraturan yang telah diatur oleh pemerintah Orang berjualan bisa mendapatkan rezeki Orang yang lewat juga tidak terganggu jalannya Itu saja harapan saya kepada seluruh pedagang KK5 yang ada di jalan Pantigulu Ataupun di wilayah hukum, gampung, kampung baru, kejamatan Betul Rahman, Kota Panajir Sosialisasi yang dilakukan oleh tim gabungan dari kampung baru itu Mendapat sebutan baik dari pedagang KK5 Mereka menyadari bahwa kegiatan jual beli Jika tidak tertib dapat menghambat arus seluruh lintas Dan menimbulkan kemacetan Oleh karena itu mereka menyambut baik upaya penertiban yang dilakukan Dan berkomitmen untuk berjualan sesuai lapak yang tidak menutup akses jalan Ini sudah, di sini sudah tentu, pas satu kereta Satu Honda, sudah parkir Kalau di sana kan sudah berapis-apis Parkir saja luar kereta, sudah sana ke belakang Kami di sini kan hebat Ini harus bisa ambil tampak di sini Nah, di sana kan tidak bisa lagi Lewat-lewat mobil tampak Kalau tampak bisa lewat kemari Di sini berhenti Ini bukan ada tampak Berarti pedagang setuju Pak dengan arahan ini Pak Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini Para pedagang kaki lima di sekitar kawasan pasar Aceh Dapat memahami pentingnya menjaga ketertiban Hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Terutama dalam menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas di kota Bandar Aceh Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih telah menonton!